Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa hadirin yang dibeliak oleh Allah SWT Kita hidup dalam sistem kapitalisme ini sungguh sangat memilukan sekali Setiap sekali kita mendengarkan terjadi berbagai pertumbahan darah di tengah-tengah masyarakat kita Mulai dari pembegalan, penjamretan, penembakan, bahkan sampai berujung dalam sebuah pembunuhan Dari media sosial kita bisa mendengarkan ada kasus di Tol Cikampe Yang menewaskan enam orang pemuda anak bangsa negeri ini Tepatnya terjadi di kilometer 50 Begitu juga di Medan Sumatera Utara kita mendengarkan ada seorang istri Yang tega untuk membunuh suaminya yang berprofesi sebagai seorang hakim Di Papua juga kita mendengarkan bahwasannya Di sana terjadi penembakan terhadap aparat kepolisian Begitu juga tentara Bahkan ada juga seseorang yang membunuh pacarnya Kemudian jasat pacarnya itu justru dibuang Begitu saja kerumpunan bambu Belakangan ini juga kita dengarkan di media sosial Ada seseorang yang melakukan penembakan dalam sebuah kafe Yang menyebabkan terhadap sebuah kematian Yang konon katanya juga pelakunya itu adalah dari oknum aparat Nah dari berbagai peristiwa Ataupun kejadian-kejadian yang diberitakan kepada kita itu Seolah-olah tidak habis pikir kita Apakah sebegitu murah Harga Darah dan nyawa seorang manusia Nah karena itulah para pemirsa Dari yang dimuliakan oleh Allah SWT Di dalam Islam itu diajarkan kepada kita Bahwasannya nyawa seorang manusia itu Darah seorang manusia itu Sungguh sangat dihormati Wajib dijaga Bahkan dia itu justru Tidak boleh Dihilangkan nyawanya Makanya oleh karena itulah Para pemirsa Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Dalam Islam itu Sangat dijaga Kecuali justru Mereka melakukan Tiga hal yang menyebabkan Mereka itu harus dihilangkan nyawanya Karena sangsi memang Menetapkan seperti itu Yang pertama Karena terjadi perzinaan Yang kedua Karena terjadi pembunuhan Dan yang ketiga Karena terjadi Murtad Dari agama Islam Nah inilah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah S.A.W. dalam sebuah riwayat dikatakan Tidak halal adalah seorang Muslim itu Kecuali dengan tiga hal Karena perzinaan Pembunuhan Dan murtad Dari agamanya Oleh karena itu Para pemirsa Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Dari hadis ini Kita bisa mengambil sebuah kesimpulan Bahwasannya Darah Nyawa Seorang manusia Seorang Muslim itu Sungguh sangat berharga Sehingga tidak boleh kita tumpahkan Tidak boleh kita hilangkan nyawanya Kecuali Disebabkan tiga hal Yang telah kita sebutkan Di atas Nah para pemirsa Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Inilah yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Bagi kita semua Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!